Halo guys, halo ade-ade. Video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK Biologi. Tapi sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kita mulai saja. Kita akan bahas bersama-sama soal-soal biologi untuk persiapan SPMPTN Biologi 2021. Oke, langsung ke soal pertama. Pengaruh peningkatan suhu melebihi suhu optimum terhadap suhu efisiensi kerja enzim sebagai katalisator reaksi biokimia dapat meneribatkan A. Perubahan permukaan sutrat B. Melalukan energi aktifasi C. Bentuk enzim menjadi inaktif D. Berubahnya bentuk kesehatan web enzim atau E. Peningkatan pembentukan produk Oke, kita tahu ya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah suhu. Nah, kenapa suhu itu bisa berpengaruh? Karena suhu itu akan mempengaruhi struktur dari proteinnya. Karena pengaruh peningkatan suhu terhadap kerja enzim ini akan berdampak pada rusakan protein enzim. Atau proteinnya mengalami denaturasi. Karena kita tahu bahwa struktur utama protein itu adalah Eh, struktur utama enzim itu adalah protein. Jadi kalau dia kena panas, panas yang lebih optimus, dia akan mengalami yang namanya denaturasi. Sehingga bentuk kesehatan aktif enzimnya jadi berubah. Kalau bentuk kesehatan aktifnya berubah, berarti nanti kerjanya akan mulai tidak optimal lagi. Oke, jadi untuk soal pertama, ini jawabannya adalah yang D. Berubahnya bentuk kesehatan aktif enzim. Berikutnya soal kedua. Berikut ini merupakan fungsi eksudat pada akar tumbuhan kecuali A. Mengenali spesies yang sama B. Meningkatkan pertumbuhan mikroba simbion C. Menghalangi pembentukan rhizospher D. Mendukung simbiosis mutualisme antara akar dengan mikroba E. Respon pertahanan terhadap mikroba patogen Oke, kita bahas bersama-sama ya Eksudat itu apa sih? Nah, eksudat akar itu adalah cairan yang dikeluarkan melalui akar tanaman Nah, sebenarnya tanaman ini ya, di dalam perakarannya itu dia punya sistem untuk mengeluarkan cairan berupa eksudat Dia merupakan salah satu metabol sekunder yang dikeluarkan oleh akar tanaman Nah, eksudat akar ini dia pengaruhnya ya Bisa menghambat mikroba patogen bahaya Jadi untuk perlindungan, untuk pertahanan Dia juga bisa mengenali spesies yang sama Jadi kalau tetangganya itu Serusnya bersama bisa dikenali dengan adanya eksudat akar ini Kemudian dia bisa mendukung simbiosis mutualisme antara akar dengan mikroba Jadi kalau ada beberapa tumbuhan Yang akarnya itu melakukan proses simbiosis Simbiosis mutualisme yang membentuk mikoriza kan Nah, itu berarti ini eksudat akarnya juga berpengaruh terhadap mendukung ya Proses simbiosis tersebut Dan bisa juga mendukung pembentukan trisospare Jadi ini adalah fungsi-fungsi atau peran-peran atau pengaruh-pengaruh dari eksudat yang dikeluarkan oleh si akar tanaman Oke, jadi soal kedua ya Kecuali ya, kalau bukan berarti yang C, menghalangi pembentukan trisospare Bukan menghalangi ya, tapi mendukung Oke, jadi soal kedua jawabannya yang C Berikutnya, soal ketiga Seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat Dalam kondisi tersebut, kinjal akan merespon menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan heumestastis Yaitu dengan cara A. Mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah B. Meningkatkan produksi urin untuk menurunkan suhu tubuh C. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh D. Meningkatkan produksi urin untuk mengeliminir kelebihan garam dalam tubuh Atau E. Meningkatkan produksi urin agar tubuh lebih banyak menyerap nutrien Oke, kita bahas bersama-sama Ketika keringat dikeluarkan oleh tubuh Untuk menjaga heumestastis atau kesimbangan kadar garam Kadar air dalam tubuh Maka kinjal akan mengurangi produksi urin dengan cara meningkatkan reabsorsi air di kinjal yang dirasang hormon ADH Jadi kalau kondisi kita mengalami banyak keluar keringat Atau mengalami kehilangan banyak air Itu nanti hipofisis ini akan mengeluarkan hormon ADH yang banyak Agar proses penyerapan di kinjal pun akan cukup banyak Sehingga airnya banyak diserap di kinjal Makanya produksi urinnya akan berkurang Oke ya Jadi untuk soal ketiga Ini mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh Jadi jawabannya yang C Berikutnya soal keempat Pernyataan yang tidak tepat mengenai protozoa adalah A. Kingdom protista B. Bersifat unipol soliler Heterotroph Organ suful karit Atau habitatnya di perairan Ini gampang ya Oke kita bahas aja ya Ciri-ciri protozoa Nah protozoa ini Dia termasuk organ sekarion Dan jadi organisme yang inti selnya Sudah ada membrannya Jadi mempunyai membran inti Kemudian ciri lain protozoa itu termasuk protista E. Kingdom protista yang merupi hewan Kenapa merupi hewan? Karena dia punya alat gerak Dan heterotroph Jadi dia tidak punya chlorophyll dan Tidak bisa membuat makanan sendiri Ya heterotroph Umumnya ya Umumnya seperti itu Kemudian Bersah satu atau uniseluler Dan umumnya habitatnya di air Jadi banyak habitatnya di air Jadi ini adalah ciri-ciri dari protozoa Sozoa Jadi Soal keempat yang bukan adalah yang D Ya Organusus prokaryot Harusnya eukaryot Oke Jadi soal keempat Jawabannya nanti Berikutnya Soal kelima Seorang murid menderita penyakit keturunan Yang memiliki silsilah keluarga Sebagai berikut Nah ini ada gambarnya Jadi ini ada keterangan-keterangannya Yang bundar polos ini wanita Yang kotak polos Pia yang hitamnya panas hitam Berdasarkan gambar silsilah di atas Penyakit tersebut disebabkan oleh A. Gen resist pada otosom B. Gen resist pada otosom C. Gen resist pada kromosom X D. Gen pada kromosom Y Atau E. Gen dominan pada kromosom X Oke ya Kita baca peta silsilahnya bareng-bareng ya Nah Kalau dilihat dari peta silsilah ini ya Ini perempuan Ini laki-laki Nah laki-lakinya itu penderita nih Nah dia punya Kawin dengan penderita Eh anaknya yang laki-laki semua Penderita yang perempuannya normal Kemudian yang laki-laki ini Menikah dengan perempuan normal ya Ini Sorry Ini perempuan normal Menikah dengan laki-laki yang penderita ini Anaknya laki-laki penderita juga Nah dari sini kelihatan nih Setiap laki-laki kok jadi penderita gitu Kalau menikahnya dengan penderita gitu Jadi ketika penderita laki-laki Menikah dengan laki-laki yang normal Ada anak laki-laki yang penderita ya Berarti ini penyakit tersebut adalah Ken yang bersifat Hollandik Atau terpaus pada Y Y itu kan hanya dimiliki Anak laki-laki Jadi kalau laki-lakinya penderita Pasti nanti anak laki-lakinya juga akan Penderita lagi ya Oke jadi jawabannya Adalah yang T Ken pada kromosom Y Oke itu saja ya Video hari kali ini Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya